Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi-lagi kres bikin kacau pasar Dengan mengeluarkan mikrofon-mikrofon Model barunya Yang harganya ini miring Di bawah 1 juta Tetapi kualitas suaranya setelah saya coba Ini setara dengan mikrofon Crew 820 Yang harganya itu Kisaran 2 juta Dan sepertinya di tipe ini Dia tidak mengeluarkan model Bando tetapi mengeluarkan Model clip-on seperti ini Karena kayaknya lebih banyak peminat Model clip-on seperti ini ya Ketimbang yang model Bando Kemudian untuk varian warnanya Karena banyak sekali yang minat warna putih Di versi ini Mereka buat warna putih Dan banyak juga yang request warna merah Dibuat warna merah Dan satu lagi Ini saya tidak tahu Ini warna Judulnya sih warna biru ya Biru tipe apa ini Biru Biru donker Atau bagaimana gitu Dan yang jelas ada versi ini juga Warna ini Dan Lagi-lagi teman-teman Sudah dapatkan dua Buah mikrofon Baik itu gegam Ataupun clip-on Dengan satu buah receiver Receivernya ini langsung Dicolok listrik Tidak seperti 298 yang harus Dicas dulu Jadi dia langsung Colok listrik Bisa Dan jangkauannya ini Cukup jauh ya Walaupun terhalang tembok Nanti kita cobain di video berikutnya Jarak jangkauannya ini Cukup mengesankan Dari segi suara Mikrofon ini Walaupun dibanderol Dengan harga Di bawah 1 jutaan Kualitas suaranya Lumayan mengesankan Dan luar biasa Bersih ya Dan warna lampunya pun Berbeda ya Warna putih Dia kuning Warna merah Dia Lampunya warna Merah juga Atau LCD nya Warna merah Dan lagi-lagi Bisa dirubah-rubah Frekuensinya Teman-teman Bisa rubah-rubah Frekuensinya Ini kayaknya Fitur standar Di Mikrofon Crash ya Di samping itu Sudah ada Noise reduction juga Jadi bisa Meminimalisir noise Dan yang Mengesankan lagi Volumenya ini Kenceng banget Untuk Ukuran Mikrofon Wireless Suaranya Bisa Dua kali Lebih kenceng Mikrofon Genggam Yang menggunakan Kabel Karena harganya Ini cukup Murah Hanya 750 ribu Rupiah Di Masa Launching Ini Ada beberapa Kompensasi Yang Dilakukan Oleh Crash Dari Segi Build Materialnya Jadi 80% Mikrofon Handheldnya Ini Menggunakan Material Plastik Plastik ABS Seperti ini Tidak Seperti Crew 820 Yang Full Metal Menggunakan Aluminium Ini Hanya Part Part Tentu Itu Menggunakan Body Metal Jadi Lebih Banyak Fill Plastiknya Di Bagian Ini Dia Plastik Di Bagian Ini Dia Juga Plastik Jadi Lebih Banyak Plastiknya Untuk Bagian Atas Tentu Saja Menggunakan Grill Besi Kemudian Untuk LCD Dia Tampilannya Adalah Seven Segment Seperti Ini Berbeda Dengan Tipe Sebelumnya Yang Sudah Menggunakan LCD Jadi Dia Seven Segment Indikator Baterainya Seperti Ini Teman Teman Bisa Lihat Indikator Baterainya Ada Di Bawah Strip 4 Ini Kalau Berkurang Nanti Dia Berkurang Juga Strip Dan Menggunakan Baterai Standar AA 2BG Disini Ada Tombol Untuk Merubah Frekuensi Dan Frekuensinya Yang Yang bisa Dirubah Adalah Rentang Ini Dia Main Di Frekuensi 600 MHz Untuk Warna Putih Dan Warna Biru Lampunya Nyala Kuning Seperti Ini Seven Segment Kalau Yang Merah Dia Nyala Merah Seperti Ini Ini Eye Catching Banget Full Merah Merah Dan Ini Warna Merah Warna Merah Dove Teman Teman Mudah Mudah Tertangkap Dengan Baik Di Kamera Jadi Dia Ada Lapisan Anti Gore Rays Demikian Juga Yang Warna Biru 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 Nafi Untuk Yang Warna Putih Ini Pearly White Di Kamera Ini Putihnya Jadi Putih Banget Kemudian Yang Clip On Dia Menggunakan Besi Pemanjang Sedikit Jadi Kalau Dijipitin Di Baju Ada Jarak Sedikit Jarak Dari Clip Ke Mikrofon Jadi Tidak Akan Terlalu Nempel Dengan Baju Agak Maju Kedepan Kemudian Sudah Dilengkapi Busa Kapsulnya Ukurannya Sebesar Ini Menggunakan Dua Buah Baterai AA Seperti Ini Persis Banget 298 Kalau Dinyalakan Dia pakai Saklar Geser Di Atas LCD LCD Seperti 298 Ini Kayak Apa ya Diproduksi Ulang Tapi Dengan Varian Yang Berbeda Dengan Tipe Receiver Yang Berbeda Saya Suka Kombinasi Dua Mikrofon Merah Putih Cocok Kalau Digunakan Untuk Acara Agustus Eye Catching Sekarang Kita Bahas Receiver Kalau Ini Dipakai Di Masjid Gimana Mas Apakah Receiver Ini Akan Otomatis Nyala Ketika Sound System Dinyalakan Maka Jawabannya Adalah Ini Kalau Listrik Dimatikan Barengan Dengan Sound System Dan Kalau Dinyalakan Maka Dia Otomatis Nyala Jadi Teman Teman Tidak Perlu Tekan Tombol Power Ini Untuk Menyalakan Receiver Otomatis Nyala Bareng Dengan Sound System Ini Cocok Dipakai Di Masjid Yang Sound System Dikunci Di Ruangan Nanti Kita Range Jarak Tembus Dari Mikrophone Ini Ke Receiver Kalau Dia Terhalang Tembok Yuk Langsung Kita Cobain Kali Ini Kita Akan Nyobain Kualitas Mikrophone Crash Crew 720N Kira-kira Dia Mampu Sampai Jarak Berapa Dan Tentu Saja Kita Cobain Kali Ini Terhalang Dengan Tembok Apakah Dia Mampu Sampai Jauh Kalau Terhalang Dengan Tembok Ini Dia Mikrophone Wireless Receiver Dan Tersambung Ke Mixer Recording Tech MX6DSP Kemudian Mixer Ini Tersambung Ke HP Melalui Kabel USB Jadi Teman-teman Mendengarkan Suara Saya Langsung Dari Mixer Ke HP Ini Nah Sekarang Kita Pergi Ke Luar Disini Sudah Ada Sebuah Meteran Nanti Kita Akan Ukur Jaraknya Kita Nol In Dulu Meter Oke Sudah Nol Sekarang Kita Coba Oke Jarak 10 Meter Dari Receiver Seperti Ini Suaranya Jarak 10 Meter Dari Receiver Seperti Ini Suaranya Jarak 10 Meter Dari Receiver Seperti Ini Suaranya Jarak 20 Meter Dari Receiver Seperti Ini Suaranya Jarak 20 Meter Jarak 30 meter dari receiver seperti ini suaranya Jarak 30 meter dari receiver Jarak 40 meter dari receiver seperti ini suaranya Jarak 40 meter Jarak 50 meter dari receiver seperti ini suaranya Apakah suaranya masih oke? Jarak 60 meter dari receiver seperti ini suaranya Apakah masih bagus? 60 meter Jarak 70 meter dari receiver Jarak 70 meter dari receiver seperti ini suaranya Jarak 90 meter dari receiver seperti ini suaranya Jarak 90 meter dari receiver seperti ini suaranya Sudah lumayan jauh ini kita jalannya 90 meter dari receiver suaranya seperti ini Apakah masih bagus? 100 meter dari receiver 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 Dengan harga 750 ribu saja mikrofon ini saya bilang worth it banget ya Dan seperti biasa link pembeliannya ada di bawah video ini Roastingan untuk mikrofon wireless ini Roastingan untuk mikrofon wireless ini palingan dari bodi plastiknya ya Dari receivernya bodi plastik Mikrofonnya juga menggunakan 80% bodi plastik Tapi dengan kualitas suara seperti ini gak ada masalah sih menurut saya ya Dan gak nyetrum juga gitu keuntungannya kalau bodinya plastik Dan biasanya kalau menggunakan bodi plastik dia apakah rentan terhadap noise Kemudian apakah mikrofonnya gampang feedback Maka jawabannya tidak Saat ini teman-teman tidak mendengarkan suara feedback dari speaker monitor saya Dan apakah mikrofon ini memiliki fitur anti-feedback mas? Teman-teman menurut saya itu cuma gimmick doang ya Karena rata-rata mikrofon wireless itu sudah disematkan noise reduction ya Jadi gelombang radio itu kalau ditelen mentah-mentah Pasti ada noise ya Noise berupa suara semacam berdesis Nah rata-rata mikrofon wireless itu pasti menyematkan namanya anti-noisenya Jadi anti-noisenya inilah yang membuat mikrofon wireless lebih tahan terhadap feedback ketimbang mikrofon kabel Jadi itu sudah fitur wajib di mikrofon-mikrofon wireless high-end ya Jadi kalau teman-teman belinya yang mikrofon wireless abal-abal ya Pasti ada suara berisik Tapi kalau sudah high-end suaranya bersih seperti ini Dengan jangkauan 70 meter terhalang dengan tembok Ini sudah cukup jauh ya Jadi teman-teman bisa gunakan untuk di masjid Walaupun masjidnya itu sound systemnya tertutup ya di kunci gitu ya Di dalam ruangan teman-teman bisa gunakan dan receivernya ini otomatis nyala ketika sound system dinyalakan Jadi pertanyaan teman-teman terjawab di mikrofon wireless ini Seperti biasa kalau ada pertanyaan ketikan di kolom komentar di bawah Saya rutin membuat video tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam Saya live streaming setiap hari Sabtu jam 9 malam Buat yang baru aja bergabung Klik tombol subscribe biar gak ketinggalan informasi Saya akhiri video kali ini sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kerenyes